Intro Herlina Gokorato, perempuan muda asal Sumba, Nusa Tenggara Timur ini memilih menjadi penenun sehabis menamatkan sekolah kejuruannya pada 2021 lalu Padahal menjadi penenun tak pernah ada dalam cita-citanya ia ingin menjadi guru agama Namun, karena sudah terlanjur didaftar oleh orang tuanya di SMK Negeri Empat Kupang pada jurusan tekstil perempuan yang biasa di Sapa Herlin ini akhirnya jatuh hati pada jurusan tersebut dan membuatnya tertarik dengan tenun Bersama lima orang temannya, mereka membangun usaha di bidang tenun Walau susah payah harus ia lalui dan ada waktu main-main yang ia lewatkan Herlin tetap merawat warisan leluhur ini Kelas tiga, jalan-jalan tentang penuh Sudah tamat, baru beta kepuangan sekali karena aku dia sampai penuh, terus kawan yang lain bisa penuh Jadi dia bilang, coba dia belajar Awal-awal masuk tenun, masih rusak Masih salah-salah Untung ada nenek yang di SMK yang mau mengajar di situ Dia tak ajar dengan ada telah satu orang Karena nenek dia pinter tenun Dia tak ajar, sudah bongkar, sudah rusak Dia masih mau agar, tapi dia tetap mau masuk Walaupun seluruh saat itu Tenun dia mau tenun terus Jadi ibu bilang, kalau lu mau belajar tenun Nasudah, dia datang setiap hari di sekolah supaya dia belajar Akhirnya dia ikut di situ Mungkin dua minggu menghasilkan penuh tenun satu Walaupun ada salah-salah sedikit Habis, kita ikut pelatihan di dekla nasda Selama satu bulan Habis itu, kita keluar dari situ Dan kasih kita dana Untuk bergera usaha sendiri Dan dalam bentuk kelompok Dan kasih alat dan benang-benang Jadi mulai dari situ, kita keluarlah sendiri Bagaimana kita mempunyai tentang tenun atau bergera usahanya berkembang Dan dia tahu, dengan buku kawan-kawan Awalnya sentah mau bikin apa deh Ini uang yang dibawah Jadi kita bersyukur dapat bantuan dari dekla nasda Untuk membuka usaha sendiri Ternyata uang yang kita dapat Yang alat-alat dari dekla Itu yang kita pakai awal-awal Akhirnya kita memutuskan Kalau memang dari awal baru mulai Kita bikin yang kecil-kecil dulu Jadi kita bikin aksesoris Dari kain temung Dan dari situ kita Kita rapat Rapat kemana kita berusaha Harus maju Tanpa harus merugikan orang lain Atau merepotkan orang lain Jadi kita bikin rencana Untuk bikin aksesoris Gelang Masker Jadi memang kita teman juga Dan kita ujahit Jadi kita kerjasama Untuk mengelola Membangun usaha sendiri Awalnya itu rumit sekali Bagaimana tenun sendiri Menangis Karena biasanya tahu-tahu tenun Dia bilang Suh tenun Suh susah lah Bikin susah lah Tapi harga mu Awalnya pertama kali Masuk tenun Belakang Lu mau patah Karena baru pertama Jadi masih rusak-rusak lah Masih bongkar Tapi ya Karena ada niat Untuk mau tahu Tentang tenun Jadi Kawan Dia bantu-bantu Akhirnya Dia coba sendiri Jadi Tapi masih rusak Masih Menangis lah Kenapa 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 rusak-rusak Terus Ternyata Yang bop kawan Yang tahu Kenun Dia sebuah Dan Kata menikas Dan Sisa Dan bop kawan Badan dia Yang Otak sama Belum bisa Tentang ini Tenun Kata mencari Tempat keletihanan Lebih bagus Untuk Kata menelajar Tentang ini Jadi Kata menelajar Di Bakunase Kata menelajar Dalas itu Akhirnya Kata mencari Bisa Kenapa Besuka ini Tenun Karena Dari awal Itu mau Kepengen Sekali Karena Beli Buka Ini Tenun Keenak Terus Ini Kegampang Gitu Lihat Kenandang Kenung Tapi Kalau Untuk Proses Awal Kata Yang Masuk Yang Mau Belajar Terlalu Sangat Susah Dan Itu Yang Bikin Bertarik Lihat Akumotif Bagus Bagus Jadi Apalai Kalau Warnanya Pas Itu Terus B Tau Saha Karena Yang Jaman Jaman Ketong Pasti Yang Terlalu Tenun Cuma Orang Tua Jadi Lebih Kalau Seandainya Ketong Anak Muda Terlalu Kita Bisa Mengembangkan Ketong Pemudaya Yang Ada Semungkin Orang Tua Nanti Yang Lanjut Tenun Terus Pasti Ketong Harus Gati Jadi Tenun Karena Ketong Pemudaya Hati Terlalu Kalau Seandainya Terlalu Tenun Terlalu Terlalu Tenun Di rumah Bisa Bagi Usaha Begitu Karena Memang Sekarang Yang Jamannya Sekarang Ini Semua Tentang Pemudaya Di sekolah Di kantor Pemudaya Jadi Bila Coba Belajar Belajar Kalau Bisa Tenun Pasti Nanti Bisa Buka Usaha Kecil Dari Yang Kecil Bisa Jadi Besar Dimana Saatnya Ketong Gak Senang Senang Dimana Ketong Harus Menghasilkan Produk Untuk Kalau Senang 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 Pake Apa Senang Senang Pake Apa Ya Kan Harus Ada Pegangan Terus Senang Mungkin Ketong Dari SD SMP SMA Seorang Tuan Tanggung Mas Sertama Tuan Tanggung Lewan Pek Rumah Langsung Dari Ceritanya Kalau Tuan Tuan Tanggung Terus Kapan Ketan Bisa Mandiri Kapan Ketan Maju Kalau Tergantung Dari Orang Tua Harta Orang Tua Punya Mereka Tunya Beter Gitu Kalau Mau Bersenang Senang Boleh Bersenang Senang Tapi Jangan Bersenang Senang Dalam Tendalian Pekatan Orang Tua Masa Sube Ban S S B Sertama Jadi Bebang Dan Nanti Orang Tua Tambah Pikiran Langjus Tambah Tua Dan Langjus Semungkin Selalu Ada Untuk Ketan Di Masa Masa Tua Mereka Jadi Kita Harus Punya Pekerjaan Sendiri Untuk Bisa Memenuh Ketan 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 Terima kasih.